Pembunuhan diduga terjadi di sebuah rumah di Ponorogo, Jawa Timur. Rumah tersebut baru disewa 4 hari dan warga mendengar teriak minta tolong, lalu penghuni rumah menghilang. Dari rumah ini, warga desa Semanding jendangan Ponorogo mendengar suara keributan dan teriakan minta tolong, lalu penghuni rumah menghilang. Warga yang curiga melapor ke polisi. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sejumlah bercak darah. Rumah ini baru disewa selama 4 hari, hingga kemudian diduga terjadi pembunuhan dan kini penghuninya belum diketahui keberadaannya. Jadi untuk kejadian, ada di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Bisa Semanding ya, masuk ke samatan jendangan. Di situ dari hasil wakil tape sementara tadi memang ditemukan adanya bercak darah, pertama yang ada di sebuah pintu, kamar, dan juga ada buratan darah di jendela. Kuat dugaan, rumah ini berkaitan dengan ditemukannya mayat di underpass tol Widodaren Ngawi. Jasa ditemukan terbungkus karpet motif kembang berwarna merah. Dari Ponorogo Jawa Timur, Aris Sutikno, TV One mengabarkan.